untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar mengenai cara memperbaiki windows 7 update error 872EE2 tentu saja ketika kalian melakukan check for update dan muncul kode error 872EE2 apakah yang harus kalian lakukan tentu saja di sini tidak terjadi masalah apapun hanya saja jika terjadi error di komputer kalian kalian bisa mengetikkan windows 7 error 800 72EE2 disini kalian pergi ke website microsoft bukan yang ini kita coba yang ini kita coba yang ini disini kalian coba komentar yang ini pertama kalian harus membuka command prompt atau cmd kalian ketikkan cmd klik kanan dan pilih run as administrator pilih yes selanjutnya disini kalian harus menjalankan perintah disini kalian copy kalian copy dan kalian paste enter kembali kembali kalian lakukan semua perintah disini dari atas sampai bawah dari atas sampai bawah jangan kalian gunakan ctrl plus v tapi klik kanan paste enter kita close bagaimana jika kita melakukan restart komputer terlebih dahulu kembali kita ulangi kembali kita ulangi kembali kita lakukan restart komputer kembali kita ulangi kembali kita ulangi sekarang kita restart komputer kembali kita pergi ke control panel Windows Update maka tampilan Windows Update kalian akan kembali ke semula dimana kalian belum pernah melakukan update tentu saja selebihnya kalian bisa mencoba check for update apakah sudah tidak terdapat error 872EE2 kita sedai pejalan kita terima kasih selamat menikmati